Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita Sehingga Alhamdulillah kita masih diberikan keenikmatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan kali ini kembali kita akan memetik hikmah dari kisah-kisah kaum Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Kali ini kita akan coba mengambil hikmah dari kaum Matian Kaum Matian adalah kaum yang dipimpin oleh Nabi Su'aid AS untuk menuju ke jalannya Allah SWT Apa yang istimewa dari kaum Matian ini? Kaum Matian ini dia maju di dalam hal perekonomian Jadi di dalam segi perniagaan, perekonomian, kaum Matian ini adalah kaum yang sangat cerdas, sangat lihai di dalam berdagang Akan tetapi, di dalam perdagangan yang mereka lakukan, mereka tidak mengenal yang haram maupun yang halal Yang mereka utamakan adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya Apa yang sering dilakukan oleh kaum Matian Jadi kaum Matian ini dia di dalam perniagaan sering berperilaku curang Yaitu menyelisih timbangan Kemudian barang buruk dikatakan baik dan sebagainya Lalu di dalam istilah ekonomi yang sekarang ini kita kenal Mereka melakukan yang namanya monopoli Jadi kaum Matian ini mereka yang merasa kuat Yang merasa memiliki perekonomian luar biasa Mereka bisa memonopoli perniagaan yang berada di tangan mereka Lalu tidaknya sekedar itu Ketika mereka berhasil menguasai suatu perniagaan Maka mereka berusaha menindas kaum-kaum yang gagal di dalam perniagaan Nabi Suhaib AS berusaha untuk mengarahkan mereka bagaimana Agar bisa berniaga dengan baik Tapi seperti halnya Nabi-Nabi sebelumnya hanya sedikit kaum Matian yang mengikuti Perkataan yang disampaikan oleh Nabi Suhaib AS Alhasil Allah pun kemudian mengazab kaum Matian dengan azab yang sangat pedih Yaitu dengan kondisi pada saat itu adalah kondisi yang sangat terik Allah mendatangkan awan gelap Kaum Matian mengira bahwa itu adalah akan pertanda turunnya hujan Dan mereka pun berusaha berlindung di bawah awan gelap tersebut Tapi apa yang terjadi? Yang keluar adalah azab Allah berubah petir yang menggelegar dan mereka akhirnya berkelimpangan Apa yang bisa kita petik di sini? Di dalam Islam Yang namanya perniagaan itu adalah yang utama Apakah kita tidak boleh mengambil keuntungan? Boleh silahkan Silahkan kita mau mengambil keuntungan berapapun Tapi di dalam Islam kita diajarkan untuk mengambil keuntungan yang barokah Barokah itu bagaimana? Keuntungan yang kita peroleh bisa memberikan kemaslahatan Tidak hanya kepada diri dan keluarga kita Tapi juga kemaslahatan bagi lingkungan sekitar kita Oleh karena itu Islam juga mengatur Yaitu yang namanya zakat Tujuan zakat adalah yang kuat membantu yang lemah Bukan yang kuat malah menindas yang lemah Kemudian di dalam perniagaan kita dilarang berlaku curang Kita harus berbicara apa adanya Kalau memang itu barang buruk Maka kita juga harus mengatakan bahwa barang itu adalah barang yang buruk Tapi kalau barang itu baik Maka kita juga harus mengatakan barang itu baik Kita tidak boleh menutupi barang dagangan kita hanya untuk demi keuntungan kita sesaat Mungkin seperti itu Sehingga kita selamat di dunia dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh